assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Hali di cupi kerasen channel bagaimana puasanya hari ini masih semangat kan ya kali ini saya akan membuat upload ubaran lucu bagaimana tutorialnya yuk ikuti terus siapkan kertas ukuran 11 x 22 cm kemudian lipat bagian yang 11 cm nya ukuran 1 cm dan 2 cm lipatnya seperti ini ya jadi berlawanan kemudian lipat menjadi 2 seperti ini ambil garis tengahnya kemudian lipat lagi jika sudah seperti ini kemudian kita lipat bagian yang ujung atasnya ya bikin sini jadi seperti ini ya kemudian kita lipat ke dalam bagian bagian yang bawah nah ini digunakan sebagai kerahnya ya sobat ya lipat lagi baliknya seperti ini ini digunakan sebagai kerahnya kemudian kita lipat seperti ini lalu kita leng bagian atas bajunya atas bajunya dan tepinya kita lem semuanya ya sobat kemudian kita masukkan ke bagian kerahnya seperti ini ini belum selesai ya sobat untuk bagian bawahnya kita balik dulu kemudian kita gunting guntingnya jangan pas pada bagian bawahnya persis ya agak ke atas kemudian kita gunting lagi kita rapikan dan kita menyudut ya penting menyudut seperti ini kemudian kita masukkan bagian yang isi depannya ke dalam kemudian kita sisakan sisi yang satunya lagi ya sebagai penutupnya seperti ini untuk lebih mempercantik kita bisa tambahkan sebagai kancingnya ya sobat ya ini kita lem untuk bulatan kuningnya ini opsional ya bisa kita tembakan seperti ini atau tidak usah menggunakan yang kuning-kuning ini juga tidak apa-apa ya sobat ya kemudian saya beri sapu di bagian dadanya ya supaya lebih terlihat seperti kemeja seperti ini dan saya beri kancing dengan menggunakan spidol amplop siap digunakan untuk ampau lebaran ya sobat bagaimana sangat mudah kan yuk yuk jangan buang kertas kalian yang sudah tidak terpakai buatlah amplop seperti ini ya sobat ya dan untuk kertasnya kalian bisa gunakan kertas undangan bekas atau kertas kadok maupun kertas hps warna ya sobat jangan lupa untuk tekan tombol like share subscribe dan tombol notification see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh